Ia pemirsa pemerintah Provinsi Jambi turut menyuarakan untuk menjaga dan merawat lahan gambut yang ada di Provinsi Jambi melalui kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan. Dalam kesempatan ini juga turut mendukung dan dalam ekosistem lahan gambut yang ada di Provinsi Jambi. Upaya pengembalian ekosistem lahan gambut pasca kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu mengundang sejumlah perhatian dari pemerintah, baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta pihak luar negeri. Wakil Guhubro Jambi apelosani menyampaikan, ada peran serta masyarakat, pemerintah dan pihak lainnya dalam mengembalikan ekosistem lahan gambut sebagaimana mestinya. Untuk mengembalikan ekosistem tersebut melalui Kementerian Lingkungan Hidup yang dalam hal ini dihadiri oleh PLT Direktur Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Nelly Widjawati. Dan Direktur of Korea Indonesia Forest Corporation, Cho Jung Kui, bersama melakukan penanaman pohon di sekitar kawasan lahan gambut di Provinsi Jambi. Kita akan mengembalikan apa yang dibalik secara tertahap dan secara dikisikan dan memaham arti memanfaat dijaga, dirawat dan merawat bukan sebatas merawat fisik tapi bagaimana kita memanfaatkan ini, namanya juga edukasinya. Saya baru juga masuk tadi, apa itu gambut? Dan kita ada tiga, tiga gambut, tiga kelas gambut. Dan bagaimana gambut, mana kalau dibiarkan, kita tahu bahwa lahan gambut ini yang paling amat sangat rawan menjadi kebanganan. Dan yang kita bicarakan ini, yang kita lakukan ini adalah bagaimana melolak situasi bagaimana lahan gambut, kita apakan. Kalau belum terbakar, kita jangan sampai terbakar. Begitu terbakar, karena begitu luasnya di Malijambi, kalau tadi kita pada 355 hektare, terbesar itu, 355 hektare, dan disingkat juga ada di dunia itu. Karena itu, harapan kita mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Korea, negara-negara Indonesia, bebasamanya tentu ditopang, mendukung oleh Kementerian Penduduk. Tentunya kita, masyarakat Jambi harus ikut mendukung dengan sebuah dan mendukung. Mendukung seluruh lagi, menguntung bukan sebatas merawat, tapi ikut bersama-sama menjaga, merawat lingkungan yang sudah ada. Selain itu, melalui kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan, pemerintah provinsi Jambi terpilih menjadi pertama kali di Indonesia yang diresmikan sebagai inauguration of Kenali Pipeline Education Center.